Renungan Alkitab berjudul Perkataan Bibir Masmur 59 ayat 8-9 ayat 13 ayat 17 Sesungguhnya mereka menyindir dengan mulutnya, cemo'oh ada di bibir mereka, sebab siapakah yang mendengarnya? Tetapi engkau, Tuhan, menertawakan mereka, engkau mengolok-olok segala bangsa. Karena dosa mulut mereka adalah perkataan bibirnya, biarlah mereka tertangkap dalam kecongkakannya, oleh karena sumpah serapah dan dusta yang mereka ceritakan. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu, Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Sahabat Alkitab, seringkali kita perlu untuk mohon pengampunan karena perkataan bibir kita, baik kepada Tuhan maupun kepada orang yang pernah kita sakiti dengan perkataan kita. Bahkan, sekalipun perkataan bibir kita itu di ucapkan dalam hati dan tidak ada seorangpun yang mendengarnya, ingat, ada Tuhan yang mendengarnya. Tuhan berkata, kamu bercanda gak terdengar olehku, seperti yang tertulis dalam ayat 8 dan 9. Kesombongan menghasilkan perkataan yang berdosa, sumpah serapah dan dusta, di dalam ayat 13. Hari ini, kita cek hati ini dan kita bertobat. Komitmen untuk fokus memperkatakan firman Tuhan sampai seperti lagu yang kuat berkumandang dalam hidup ini. Di ayat 17. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.